Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 aktivitas dakwah ini Allah memuji Rasulullah dan para sahabatnya di dalam Quran surat Al-Imran ayat yang 110 kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan kalian beriman kepada Allah SWT karena itu hadirin sidang jumat yang dimuliakan Allah SWT mengajak manusia menuju agama Allah merupakan salah satu ibadah yang sangat agung ibadah yang sangat mulia yang manfaatnya menyangkut orang banyak bahkan Allah SWT menyatakan mengajak manusia ke jalan Allah itu adalah sebaik-baik perkataan Allah SWT berfirman di dalam Quran surat Al-Aqruzilat ayat yang 33 a'udzubillah minah syaitan rojim wa'man ahsan awlam mimman da'a ilallah wa'amilas salihah wa'al innani minah muslim siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru menuju Allah mengerjakan amal salih dan mereka berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah ma'asir al-muslimin sidang jumat yang dimuliakan Allah SWT ada beberapa keutamaan yang akan diperoleh ketika kita menunaikan kewajiban dalam da'wah menyeru kejalan Allah SWT yang pertama adalah da'wah merupakan indikator keimanan seseorang jadi da'wah ini adalah merupakan sikap hidup orang-orang yang beriman di dalam Quran surat atau bah ayat yang ke-71 Allah SWT berfirman dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mengungkat mendirikan salat menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya mereka itu akan yang diberi rahmat Allah sesungguhnya Allah Maha Perkasa yang kedua orang yang berda'wah itu senantiasa akan mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-40 dan 41 Allah SWT berfirman dan sungguh Allah benar-benar akan menolong orang-orang yang membela agamanya sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa mereka itu adalah orang-orang yang apabila kami berikan keteguhan di muka bumi ini mereka mendirikan salat menunaikan zakat memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mengungkar dan milik Allah akhir dari segala urusan Quran surat Al-Hajj ayat 40 dan 41 dan yang terakhir yang ketiga dengan dakwah ini merupakan tali pemersatu umat dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-104 dan ke-105 Allah SWT menyebutkan setelah perintah dakwah Allah iringkan dengan akibat ataupun dampak yaitu adanya terjauhnya dari perpecahan umat Allah SWT yang artinya dan hendalah anda diantara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar merekalah orang-orang yang beruntung dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang keterangan yang jelas kepada mereka mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat ma'asir muslimin sidang jumat yang dimulihkan Allah SWT oleh karena itu kita berharap semoga Allah SWT senantiasa membim kita agar kita diberikan keistikomahan di dalam berislam menyeru kepada yang maru dan mencegah dari yang muka mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menguat kita untuk senantiasa kuat di dalam dakwah untuk senantiasa mengajak diri kita dan orang lain yang ada di sekitar kita untuk merubah perilaku kita dari perilaku yang buruk menjadi perilaku yang baik dari perilaku yang penuh dengan kesaliman menuju perilaku yang penuh adil berubah minat zuluma ti'ilan amin amin menyerangkan alamin akulu walihajah astaghfir waliwalaikum wali syaitu muslim wa muslimat innahu waliwalaikum alhamdulillah wa'ala alihi wa sahbihi wa mantabiau li'isan ila yawmitin ayuhal hadirun rahimakum wa'usikum wa'iyaya bittabullah faqad fazal muntakun kamaqallallahu ta'ala bi'l-Quran al-Qarim wa'udzubillah minasyaitana wajib ya ayuhal ladhina aman takhub haqqa tuqatih wala tamtuna ila wa'antum muslim innallaha wa malaykat ahuy salun ala nabi ya ayuhal ladhina aman salun alihi wa salim taslim Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa'ala alihi sayyidina muhammad kama salaita ala sayyidina ibrahim wa'ala alihi sayyidina ibrahim wabarik ala sayyidina muhammad wa'ala alihi sayyidina muhammad kama barakta ala sayyidina ibrahim Wa ala alihi Sayyidina Ibrahim Fil alamina innaka aminun majid Alhamdulillah ya Rabbil alamin Hamdan du'akin ni'amahu wa yukafi madidah Ya Rabbana lakal hamdu Kama yang bagi li jalali wajika wa azimu sultan Allahumma khair lil muminin wal muminan Walil muslimin wal muslimat Al-ahya'i minhum wal amwat Innahu sami'um paribu wa mujibu da'wat Rabbana zalamna anfussana Wa in lam taghfir lana Wa tarhamna lana kunana min al-khasiri Rabbana la tuzi kulubana Ba'da izhadaitana wahab lana Bin ladunka rahmat Innaka antalwa Rabbana hufirlana dhubbana Walikwanina alladzina sabakuna bil iman Walatajal fi kulubina Gila di ladzina aman Innaka ra'uqun rahim Allahumma alim bayna kulubina Rabbana Hablana min azwajna Wa zurriyatina kurra ta'yum Wa ja'alna li muttaqina imam Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah Wa rizqan tayyibah Wa amalan laqabbalah Rabbana atina bidunia hasana Wa fil-akhirati hasana Wa kina adabanna Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah